. Presiden Rusia, Vladimir Putin resmi mengirimkan 4 kapal perang Rusia ke Indonesia. Keempat kapal perang kelas korvet dan fregat dilaporkan sudah bersandar di Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan kapal perang Rusia ini untuk pertama kalinya. Kedatangan kapal perang Rusia ini dalam latihan Angkatan Laut Gabungan Pertama Kedua Negara, Oruda 2024. Latihan 5 hari akan berlangsung dalam 2 tahap di pangkalan TNI Angkatan Laut di Surabaya, Jawa Timur, dan di Laut Jawa. Kehadiran keempat kapal perang Rusia ini disambut hangat dan meriah dengan diiringi tarian remo, dan dipimpin langsung oleh Komandan Lantamal V, Surabaya, Laksma TNI Arya Delano, dan Wakil Komandan Satgas Latma Oruda 24, Letkol Pulau Trivo Haviland. Keempat kapal ini adalah 2 korvet yakni RFS Dromki, dan RFS Aldar Vesden Zapov. Satu kapal fregat RFS Reski, dan satu kapal medium tanker RFS Pecenga. Para analis militer mengatakan latihan gabungan ini menandakan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memulai perubahan kebijakan luar negeri yang signifikan. Perlu diketahui, ASEAN memang sempat mengadakan latihan serupa dengan Rusia tahun 2021. Namun latihan sendiri antara Indonesia dan Rusia baru terjalin pertama kali ini. Latihan gabungan Oruda 24 ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang memungkinkan bagi para prajurit Angkatan Laut Kedua Negara untuk saling bertukar pengalaman dan keterampilan serta persahabatan di tengah geopolitik dan konflik di beberapa negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!